Intro Halo saya Efgan Kami dari Malik India Essential Kami Kaitan Kami dari Naik Saya Teja Sumendra Kami Junja Juntur Saya Rizky Febian Hai saksikan Raisa Saksikan Saksikan terus Saksikan Saksikan semua yang keren-keren Hanya di Hanya di Hanya di Hanya di SMA TV Selamat untuk Polmas TV dan Ismar TV Semoga kehadirannya Membawa manfaat bagi kehidupan Amin Penyeluhan narkoba berkonsep edutainment Kembali pecahkan rekor Indonesia dari ORI Bertepat Kamis 27 April 2017 Brigjen Paul Dr. Victor dari BNN Dan Badan Sar Nasional Mengecahkan rekor Indonesia Terima kasih telah menonton Orin mencatat prestasi rekor penyeluhan bahaya narkoba secara edutainment Dengan peserta pimpinan kantor saat terbanyak Yang di 34 provinsi di Indonesia Saya Mencatatkan bahwa pada hari ini tanggal 27 April 2017 Telah terjadi sejarah baru di Indonesia Khususnya di kota Jakarta Telah terjadi sejarah Terima kasih telah mencatat Terima kasih telah mencatat Terima kasih telah mencatat Dan Bukan Rekorek Indonesia Penyeluhan narkoba dengan cara edutainment Dengan peserta pimpinan badan Saat nasional Sebanyak 34 provinsi di Indonesia Terima kasih. Tidak mendapatkan apresiasi ini bukan hanya bekerja untuk menolong korban bencana alam, tapi bisa juga mensosialisasikan tentang penyalahgunaan narkoba. Jadi ini adalah keputusan yang sangat baik bahwa menjaga lebih baik daripada mengobati. Dan keputusan yang baik dari pimpinan untuk mengadakan acara penyeluhan narkoba, bukan hanya kulitnya, tapi sampai ke dalamnya. Saya ingin anggota-anggota Basarnas di seluruh Indonesia itu terhindar dari narkoba. Selama ini kita sudah sering mendengarkan di televisi, di media, elektronik maupun radio tentang pemberantasan narkoba. Acara yang berlangsung di gedung Basarnas ini juga turut menggelar pengetesan urin terhadap seluruh taliawan dan staf Basarnas. Pengetesan ini pun sebagai salah satu bentuk pencegahan dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan Basarnas. Kewakili dari Rekord Dunia, Rekord Holder Republik, saya sebagai Judi Kejauh, dengan acara ini semoga kita dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa negara Indonesia, juga bisa melawan narkoba bersama-sama. Diharapkan dengan terselenggaranya acara ini, Indonesia mampu untuk keluar dari belenggu narkoba dan mencetak prestasi yang gemilang. Dari Jakarta Pusat, tim Liputan E-Smart Media mengabarkan. Terima kasih telah menonton!